Tati Tisca, nah itu jurusannya Tati Tisca Tati Tisca Transmangi Oh, Transmangi Salah Astaga Muat segitu Sebenarnya nama ini ajalah Vanilla Gak ada Vanilla Pembelian 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 Kita lagi Muter-muter ke kampusnya VV Dia kangen dia kampusnya iya, sering banget kesini tiap hari ya iya, aku tuh kelihatan btw sekarang fasilitasnya dan keamanannya kayaknya ditingkatkan karena dulu banyak motornya hilang, helmnya hilang helmnya penting lah, ini motor tapi sekarang udah nggak lalu ya nggak tau ya, semoga aja lebih baik soalnya ini tuh dikelilingi kayak di bagian bawah kan ada kekampungan tadi kan di bagian depan langsung jalan raya kan gabung sama jalanan jalan umum gitu makanya mungkin harus kita ketat nah ini kita, ini masih di dalam komplek kampusnya tuh lumayan dingin ini komplek kampusnya ya? dan ini kayaknya orang bisa masuk ke luar begitu saja ya? bisa, kalau mau jalan tembus-tembus kan bisa lewat sini juga tembus-tembus lewat sini juga, pantes bentar lagi itu apa? deket apa? iya, ada yang ada tower itu nggak? iya tower apa itu? iya tower apa itu? tapi waktu jaman aku kuliah itu masih di bangun sih baru ke luar gitu sekarang harusnya udah ke luar dong iya, iya nah jadi ini, F5 Power Hill aku kuliah di dalam itu di dalam, di dalam kuning biasanya parkirnya di sini nah aku biasanya lewat ini semak-semak ini udah masuk ke EMS sebenarnya nggak terlalu banyak, banyak berubah banget 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 tapi lumayan sih, lumayan kayak nostal nah dan di dalam sini tuh sebenarnya ada perumahan dosen gitu Beb di dalam situ? di dalam sini ada perumahan dosen dan banyak kayak wartok-wartok di dalam situ itu barusan yang kita lewatin itu iya statistiska nah itu jurusannya ah? statistika hahaha hahaha statistiska hahaha hahaha itu jurusannya Fefe terus katanya kamu bilang apa? udah berubah ya? iya, dulu nggak begini ya? dulu nggak ada jaraknya dulu nggak begini-begini nggak ada bangunan yang ada masih daun-daun kata ya? lama masih di hutan-hutan gitu ya? dia daun-daun kata Fefe ini ada ini Tower 2 ini nggak ada Tower 2 ini nggak ada ya? Tower 2 ITS gila, berarti udah lama banget ya? udah lama banget, nggak ada lagi iya, dulu nggak ada nih pemeriksaan gini mungkin karena memang banyak motor yang hilang ya? jadi lebih ketat dulu kalau gula puasa ini jualan langsung betak di pinggirnya? iya, tapi ini kayaknya udah penuh dan dipagerin ya oh tadinya nggak ada dulu bisa duduk-duduk di situ ini Trans Surabaya ini nggak ada sih Trans Manggi Trans Manggi oh, Trans Manggi salah Masri kayaknya Trans Manggi udah kuasa semanggi tadi kita udah sampai di apartemen dan habis itirat bentar gue mau kuliner lain kedua ya, tunggu aja videonya ya karena udah malam juga dan kayaknya nggak possible kalau gue ikut jadi kita ke Mall Ciputra sekarang nempel sama sini buat makan malam bentar sama malam kamu kayaknya naik ke langtai tiga aja deh lebih langsung connect nggak betul kalau kalian kira gini ya gitu kan abis ini terus kita ketemu lagi dan kerja dulu makan semangat kerjanya Pak Su cari duit yang banyak siap jadi kita dibantuin lewat 3A jadi lantai 3A yang ini konektin sama Mallnya Queenie ini baby jalan terus ya ini cosplay JD Queenie the Explorer jalan terus jalan terus secara layout mallnya masih sama kayak dulu cuma mungkin banyak tenan-tenan baru gitu ini masih liat-liat dulu mau makan apa jadi akhirnya mau makan disini house of work ini nasi goreng merahnya nih nasi goreng vina mari kita masuk disini nasi gorengnya jumbo banget kita kayak nasi gorengnya jumbo banget kayaknya kita bunuh semua kalau gak habis ini nasi gorengnya udah dateng dan Mama udah makan duluan dikit karena tadi aku ambil susunya aku yang ketinggalan terus nih nasi goreng yang merah gitu tipikal nasi goreng di Surabaya ini emang nasi goreng yang merah-merah gitu by the way setelah aku tempat makan house of work ini cuma ada di Surabaya gak tau ya kalau misalnya ada tempat lain kita mau ngebayin nasi gorengnya ini Mama ini Mama aku mau dan Mama beneran muda deh wanginya sih masih sama ya makan ini tuh kayak comfort food curry ya tapi gak terlalu asin kalau orang tua kayaknya suka ya makan kayak gini ini tuh lebih kayak ke nasi goreng Chinese gitu dia pakai kacang polong juga kita ada pesan satu sayur lagi brokoli diumbu makan dulu yang berikutnya brokoli cahaya daging sali kalau yang brokoli porsinya gak terlalu banyak ya standar ya Mama kenapa makan brokoli karena kalau misalnya kita lagi diep bagus tuh makan brokoli ini energi yang dipenuhkan untuk mencerna si brokoli ini itu jauh lebih besar dibanding kalori si brokoli itu jadi kayak jadi kalori deficit gitu makan sangat nih kalau ada sayur sayur Chinese food ya comfort food gitu meanwhile Wild Ternyata disini sudah ada IKEA Sebenernya kayaknya mall ini udah agak mungkin bisa dibilang tertinggal Tapi masih ada beberapa store yang masih buka Dan mungkin ada IKEA disini yang bikin jadi lebih rame Cuma memang ini tuh udah mau jam setengah 10 sih Jadi mungkin agak 7 juga Oke, abis ini kita kayaknya mau langsung pulang aja dan istirahat di rumah So, ketemu besok lagi, bye! Hari kedua ini kita udah mau berangkat Si Koko seperti biasa akan mengonten Ada berapa tempat nanti untuk pagi dan siang ini? Aku kedua tempat Jadi pagi pergi terus satu tempat lagi agak jauh dari pusat Gimana tuh? Sidoarjo ya? Cara Sidoarjo Terus gue ini udah kebawah duluan Kita mau kebawah dan aku kayaknya bakal cari makan Ya mau gitu aja lah Makanlah sudah jauh Kamu mau ke temen-temen kamu ya? Iya, nanti aku mau ke temen-temen aku Soalnya dia punya baby juga mirip-mirip gue ini usianya Oke, kalau gitu Oke, kita berpisah lagi Untuk sementara See you there Let's go Hari ini outfit-nya aku ini kayak gini Hi, say hi ke kamera Hi, good morning guys A few moments later Yeay ketemu checker Goproku ketinggalan nih Jadi makanya beda nih Ketemu baby Rona Tadi udah main nih sama Queenie Akhirnya Queenie ketemu Rona Hih, ketemu Hih, kamu ya Queenie gendit ya Queenie gendit ya Pegang-pegang cowok ya Sekarang Queenie-nya lagi Bobok lagi sama Oma Biasalah Ini si baby udah pada bobok ya Tadi si Queen sempet kerengki bentar Cuma dia seperti Allah Si Ronan udah bobok Baby Rabbit dia Tadi sehari yang pergi Karena aku ke Koko GoPro Aku udah balik lagi Dan ambil GoPro-nya Kita udah pulang dari mallnya Dan si Koko udah pulang Udah pulang Ini mau meeting dulu bentar Iya mau meeting bentar Terus kita mau lanjut Monten lagi ya Yoi Wuuu Padet banget sih Karena kita jadwalnya tempet banget Gila Surabaya macet banget ya Gimana, kenapa tadi? Luar biasa macetnya Kamu gimana tadi? Udah gak kaya Gak kalah sama Jakarta Kalian balang Macet banget parang More Showroom pertamanya mereka Nanti Baru buka kapan? Minggu lalu Baru buka minggu lalu Baru buka minggu lalu, Beb Liat banget ya Udah ini ya Kalian cari referensi lah ya Beb Lepaskan Kita kan nanti mau Mau ngisi rumah Ngisi rumah Ya siapa tau ya Kalian kita lihat-lihat disini Suka sih Kita tuh emang suka anting-anting ke tempat kayak gini Iya Buat ngisi rumah Mau bangun Soalnya tuh kayak Dia punya display-display gini Yang bisa jadi referensi buat kita Ini Koko mau meeting dulu ya We will keep update Tadi gue udah kelar meetingnya dan Sekarang kita pergi ke daerah Surabaya Timur lagi Ini gue mau ngonten tapi Tapi Feve lagi pengen beli Oh baru buka ini Wih rame banget Baru buka Kamu beli apa? Es puter Iya Zaman kamu ini Pada beli ya Iya Tuh bapaknya lagi loading Lagi loading Ini toppingnya baru dibuka-bukain Ada rasa apa Pak? Turian kelapa, coklat nangka, oreo Oke Bisa campur ya Dari Rp7.000 sampai Rp10.000 ya Pak Sama Rp10.000 Nah ini Ada topping-topiknya Ada roti, mobiara Coklat kacang Kacang, coklat, coklat, coklat cip Oke kita harus bergegas guys Karena baru opening Buset, ini apa jadi rame banget ya Bukan Bukan Bukan, ini emang baru buka Dia rame banget buset Air Queen Oh, nganti udah Apa jadi rame banget ini Di serbu es puter ya Aku mau rasa apa? Ayo Ada apanya? Ini, durian, coklat, nangka Nggak, dia beda-beda tiap hari Kelapa Iya suka-suka dia Bikin dia itu Oh gitu? Tapi rata-rata ya itu durian Apa duriananya? Durian, coklat, nangka, coklat, kelapa, oreo Mama nangka aku apa? Aku durian A few moments later Durian, nama ini aja lah Durian, nama ini aja lah Durian, nama ini aja lah Terus, nama vanilla Nggak ada, vanilla Nggak ada Ada apa aja, beri Nggak ada apa Durian, nama kelapa aja Durian kelapa, Mama Nangka kelapa Terima kasih Oke, kasih, Sun Udah dapet Kenapa dia bisa rame ya? Murah kali Ini berapa? 7 ribu? 7 ribu Generous banget ya Iya, cocok banget Haknya emang Mahasiswa Tuh Masih mengantri ya Enak sih Enak untuk harga 7 ribu ya Pak? Iya Nanti Nanti Oke, kita mau lanjut makan lagi Yuk Tadi abis dari makan es puter Lanjut makan pokok Ini salah satu makanan yang aku suka makan juga Tapi nanti biarkan nonton aja di videonya Sekarang nggak mau spoil di channel ini Aku sempat beli makanan lagi Kayak ayam suwir gitu Tapi kayaknya makan di rumah Karena waktunya tuh cuma ngaket banget Cuma berapa hari doang kita ke Surabaya Tapi yang pengen aku makan tuh banyak banget That's why kayak nggak kemuruh gitu Dan yaudah kita maksimalkan yang ada aja deh Good morning Ini hari terakhir kita di Surabaya Jadi kita udah mau siap-siap mau pulang Tidak mau kemana Uli Guenya mau pulang ya Aku masih mau pulang Ngantuk Terus sebelum pulang kita mau monten dulu Ini lagi persiapan buat masuk-masukin barang Tentara kita baru cekat dari parknya Oke 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 Gimana Queen Gimana perasaannya ke Surabaya? Tuh Ditanya Mama Gimana perasaan kamu ke Surabaya? Gimana perasaan kamu ke Surabaya? Sohati Mama Ini udah kelar tadi makannya Cuma karena buru-buru banget Kita mau ke bandara Jadi makanan yang beli kita tuh di take away Queeni lagi di Geno Oma Oke I guess that's all for today's vlog Semoga videonya bisa menghibur Meskipun ke Pornong Kotong Karena memang video kita makan kan banyak ada di Youtubenya Koko So Terima kasih yang udah nonton See you di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax